udah rekam? dah rekoring, udah? oke, ini matiin dulu gimana matiinnya? apa ya Pak Sob? gampot ini, ini udah ngapain oh iya betul mundur lagi Pak Sob oke oke? oke, siap dapat dapet buahnya ya? iya, dapet dapet oke itu yang keren kehidupan dalam rencana Tuhan Bruce Wilkinson dia menuliskan apakah anda berdoa untuk memperoleh berkat Allah yang melimpah dan memohon agar dia menjadikan anda sebagai anaknya? jika jawaban anda adalah ya maka anda sedang meminta gunting apa maksud Wilkinson? saudara Tuhan seringkali mencurahkan berkat kepada anda dimana anda harus memotong bagian-bagian hidup anda yang menghalangi yang menghalangi berkat-berkat mulia itu dan itu seringkali menyakitkan rasul Paulus mengalami hal yang tidak dia inginkan dan dia bersaksi dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya supaya aku jangan meninggikan diri apa maksud Paulus dengan duri di dalam daging nampaknya Paulus punya masalah dengan penglihatannya matanya menyusahkan menyiksanya tetapi hebatnya Paulus percaya bahwa durinya diberikan kepada aku katanya bagi Paulus duri atau siksa yang dia miliki memiliki tujuan yang pasti yaitu untuk mencegah aku mencegah dia menjadi sombong itu bukan karena dosa tertentu yang Paulus lakukan tetapi justru untuk mencegah dia berbuat dosa saudara Tuhan memahami hati kita lebih daripada kita sendiri Tuhan melihat bahwa sebagian orang mempunyai kekuatan dan juga kelemahan yang kalau diarahkan dengan benar dapat menjadi dasyat bagi kehidupannya dan bagi kemuliaan Tuhan dalam pemeliharaannya Tuhan menempatkan orang-orang ini pada posisi yang aneh dan situasi yang tidak menyenangkan agar mereka dapat menemukan dalam tabiat mereka itu cacat yang tersembunyi dari pengetahuan mereka Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki cacat ini dan untuk melayakan diri mereka demi pekerjaannya seringkali ia mengizinkan api penyiksaan menyerang mereka agar mereka disuci saudara sambutlah duri anda di dalam Tuhan itu pasti mematangkan dan membesarkan kehidupan yang sesungguhnya itu keren terima kasih menonton terima kasih